Zikrullah Antum akan senang berdikir Senang menyebut nama Allah Dan kita Masya Allah jemaah Kita di dunia ini Kalau lagi cinta sama seseorang Namanya disebut itu Hati langsung bergetar Jangan namanya disebut Antum kadangkala ngeliat sandalnya doang Antum cinta sama seorang perempuan Memangnya ngeliat sandalnya lagi Ditaruh di depan pintu Masya Allah Masya Allah Hati berkenapa? Fulana ada disini Kata dia Itu hati bergetar Bagaimana dengan Allah SWT Hatinya bergetar Takut Ketika disebut nama Allah Maka Allah perintahkan kepada kita Untuk banyak berdikir Antum ingin membuktikan cinta Antum Dalam 24 jam Antum hitung Berapa kali Antum berdikir? Iya Kadangkala kita habis sholat hajat Kepingin cepat berdiri Iya Ustaz Kan gak harus duduk Ustaz Kita kan berdikir di jalan Iya betul Tapi kadangkala Antum Di jalan pun tidak berdikir Maka perlu jamaah kita Menghususkan waktu berdikir Rasulullah SAW berdikir Habis sholat duduk itu Nabi SAW Belum berdikir Para sahabatnya berdikir Itu sebagai bentuk cinta Kita kepada Allah SWT Dan zikir kepada Allah itu Macam-macam Antum bosan ini Ganti yang lainnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Antum baca asma Allah Al-Husna Rahmanin Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salamal-Mu'min Itu bentuk zikir Antum cinta kepada Allah Dan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadith Qudsi Allah berfirman Fa'in zakarani fi nafsihi Zakartuhu fi nafsihi Kalau hambaku itu Mengingatku di dirinya Maka aku akan ingat Dia di diriku Wa'in zakarani fi malain Zakartuhu fi malain khairin minhu Kalau dia mengingat Aku di depan orang Maka aku akan mengingat Dia di depan Makhluk yang lebih mulia Dari orang-orang itu Para jamaah Ketika ada seorang sahabat Yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ya Rasulullah Inna syara'i'al islam Kutka surat alaih Wahai Rasulullah Ini syariat islam Ini udah banyak Udah berat Kalau aku untuk ngamalin semuanya Tolong kau kasih aku amalan Yang aku bisa Berkesimbungan mengamalkan Aku bisa pegang Untuk amalan itu Apa nasihat Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam La yazalu lisanuka Rotban bi-dikrillah Kau jaga tuh Lisanmu tetap basah Dengan zikrillah Zikir ini amalan yang ringan Ada dua kalimat Yang ringan di lidah Berat ditimbangan Dan dijintai oleh Allah Ar-Rahman Siapa yang tahu nak kasih hadiah? Masya Allah Ustaz yang mana Ustaz? Yang masya Allah Yang mana yang ini? Oh yang paling awal katanya ini Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Masya Allah Nah itu kalimat yang ringan Kita perlu mendawangkan itu kalimat Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Anda pernah cerita dalam beberapa ceramah Anda Tentang kisah seorang yang mendengar Ustaz ceramah Sheikh ceramah di masjid Anda kayaknya izin minum lagi Bismillah Alhamdulillah Itu Sheikh lagi ceramah Menjelaskan kemuliaan Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Sheikh itu menjelaskan Kala Rasulullah SAW Kalimatani Khafifatani Alal lisan Thaqilatani Fil mizan Habibatani Al-Rahman Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi Ini orang setelah Dengar ceramah Didatangi Sheikh itu Sheikh tolong kau catatkan itu hadith Aku ingin menghafal itu hadith Akhirnya Ini orang dikasih catatan Dia hafal itu hadith Ini bukti cinta Yang selanjutnya Bahwa orang yang cinta kepada Allah Akan mengajak orang kepada Allah Dia ketika melihat orang itu Tidak mengerti Allah Dia ajak Kau tahu Allah itu Maha pengasih Dia ajarkan tentang Allah Mendakwahkan Allah kepada orang Ini orang dapat itu Hadith dia hafalkan Setiap ketemu orang Dia sampai Naik bus umum Bis kota Duduk sama orang Dicolek itu orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Inti mau gak Ana kasih amalan Mau gak jaman Iya semua orang dikasih amalan Oh iyalah Padahal dia gak mau Tapi ya Untuk menyenangkan orang ini Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimatani Khafifatani Alal lisan Thaqilatani Filmizan Habibatan Rahman Subhanallah Bihamdi Subhanallah Dia sampaikan Dia belanja ke supermarket Ketika mau bayar Ngomong sama kasirnya Mas Mau gak Ana kasih amalan Masa kasirnya ngomong gak mau Iya Dia gitu kan Dia sampaikan Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pokok ketemu orang Diajak tuh orang Supaya kenal nih Dengan subhanallah Bihamdi Subhanallah Karena apa Amalannya ringan Pahalannya besar Tapi banyak orang Yang tidak mengamalkan Kita nih Nuntut ilmu jamaah Al ilmu Laisa lil ilmi Ingat Ilmu itu Bukan untuk awasan Bukan Tapi ilmu itu Lil amali Ilmu itu Untuk diterapkan Untuk diamalkan Ada orang yang Masya Allah Hafal hadis-hadis Keutamaan Sholat berjamaah Dia tahu Berangkat ke masjid Satu langkah Dihapus kendosa Satu langkah Diangkat derajat Satu langkah Dapat pahala Ketika dia duduk di masjid Nunggu sholat Malaikat bersolawat Kepada dia Memintakan ampun Dia tahu ilmu itu Tapi gak pernah diamalkan Cuma wawasan belaka Enggak Ilmu dalam islam itu Untuk diamalkan Bukan untuk wawasan Akhirnya orang ini Berusaha Kita sudah tahu Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Coba tanyakan Kepada diri antum Dalam sehari Berapa ratus kali Antum baca Berapa ratus kali Ada yang seratus kali Anda kasih hadiah Yang hari ini Seratus kali Anda kasih hadiah Satu Gak boleh riak Terus gimana Kalau gak boleh riak Ya bukan riak Tapi coba tanyakan Antum hari ini Berapa ratus kali Antum baca Subhanallah Bihamdulillah Ringan Antum naik mobil Kalau jarak Antum dari satu kota Ke kota Satu jam Antum baca Subhanallah Bihamdulillah Masya Allah Ini orang Mengamalkan itu terus Setiap ketemu orang Sampai dicatakan Suatu hari Dia sakit Dia pingsan Dibawa ke rumah sakit Dibawa ke ambulan Turun dari ambulan Ditaruh di Di apa namanya Yang Apa itu Perang Berangkang Trolli yang Buat orang sakit Didorong Udah dokter Dibuka dadanya Diperiksa Subhanallah Dia sadar Dalam kondisi dorong Dia lihat ada dokter Apa Ya Tobi Mau gak Kau kasih aku amalan Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kalimatani Khafifatani Alal lisan Thaqilatani Filmizan Habibatan Rahman Subhanallah Bihamdulillah Subhanallah Lalu dia meninggal dunia Tuh orang Kalau sudah cinta Allah akan tutup dia Dengan apa yang dia cintai Kita tuh ingin Husnul khatimah kan Maka kau Dawamkan sebuah Amal kebajikan InsyaAllah Ditutup dengan Amalan itu Itu bukti cinta kita Kepada Allah Subhanahu Mata'an Terima kasih.